Intro Berita Tahbisan Uskup Baukau Para Pemirsa, selamat berjumpa dalam channel ini. Berita hari ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya tentang pentahbisan episkopal di Keuskupan Baukau, Timor Leste. Tahbisan Uskup adalah kepenuhan sakramen tahbisan yang diterimakan kepada Monsignor atau Dom Leandro Maria Alvis. Tahbisan Uskup yang diterima oleh Imam Projo Keuskupan Dili ini, menunjukkan bahwa ia ditetapkan sebagai penerus para rasul dan masuk dalam kolegialitas para uskup. Dom Leandro bersama uskup-uskup lain dan paus, sejak menerima tahbisan ia bertanggung jawab terhadap seluruh gereja secara khusus bagi umat keuskupan yang ia gembalakan. Tahbisan Episkopal ini merupakan pemenuhan akan pengumuman dari paus Franciscus yang telah mengangkat Pastor Paroki Katedral Dili, Padre Leandro Maria Alvis sebagai uskup Baukau tanggal 26 April tahun 2023. Dom Leandro Maria Alvis, alumni seminari tinggi Santo Mikael Kupang ini, dipilih dari antara para imam dan ditabiskan sebagai uskup untuk menggembalakan umat di Keuskupan Baukau, Timor Leste, Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023 pukul 10 waktu Timor Leste. Pentahbisan Dom Leandro telah memenuhi kerinduan umat yang selama ini mengalami kekosongan uskup sejak meninggalnya Dom Basilio Donasimento pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Mantan mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widia Mandira Kupang ini ditabiskan menjadi uskup oleh Kardinal Dom Virgilio do Carmo da Silva di pelataran Paroki Katedral Santo Antonius Baukau, Timor Leste. Upacara Perayaan Ekaristi Pentahbisan Episkopal dihadiri oleh ribuan umat sebagai utusan dari semua paroki yang ada di Keuskupan Dili, Keuskupan Maliana dan Keuskupan Baukau. Hadir juga Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Jose Ramos Horta bersama para pejabat tinggi negara Timor Leste. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.